Oke halo semua, selamat datang di channel youtube gue lagi Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja nih Di video kali ini nih Nih backgroundnya juga lagi di kamar nih Lagi malem-malem nih Jadi di video kali ini gue pengen bikin tutorial Tutorial apa nih tutorial nih? Jadi waktu itu gue pernah Pernah bikin polling di IG tuh Setuju gak kalo gue bikin tutorial sinematik ya? Tutorial ala-ala Nah terus pada banyak yang setuju tuh Buat gue bikin tutorial ya Makanya di video kali ini nih Gue mau bikin tutorial nih Ini tutorial juga Sepembelajaran gue otodidak ya Gue gak pernah belajar kayak Aduh suara gue ngap nih Gak pernah belajar kayak videografi apa fotografi Apa gimana-gimana Ini cuma Cuma apa ya? Ini bener sih otodidak doang Ini gue belajar-belajarnya sendiri selama ini ya Selama youtube, tiktok, semua-semua yang bikin video Udah gue belajar terus selama ini Nah jadi mungkin banyak yang nanya kayak Bang lo bikin video buat youtube atau tiktok Gak sih biasa youtube ya Buat pake apa gitu Jadi gue kalo untuk video youtube tuh Dulu pas awal-awal tuh gue pake hp doang Enggak, bukan awal-awal ya Sampai sekarang juga gue pake hp doang Cuma waktu pas awal-awal tuh gue pake iphone 7 tuh Itu doang gue pake Kalo sekarang udah ganti ke iphone XR Nah jadi ini hp pertama gue yang gue pake buat nge-youtube nih ya Nih pas awal-awal nih Nih mark rcb nih Nih gue cuma pake hp ini doang nih Nih Jadi cuma pake kamera dari sini nih Video dari sini Gue bikin nih Ini bikin nih dari video yang pertama ya Dari semua video nih Yang ini, 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 ini Sampai mana ya Sampai sini nih Nih pake iphone 7 semua ya Nah setelah dari sini nih Gue ganti hp ke iphone XR Nah jadi gue juga mau nge-rekomendasiin hp ini ya Iphone 7 nih Buat kalian Yang mungkin punya budget 2 jutaan Pengen hp yang kameranya bagus menurut gue nih Ini hp iphone 7 nih Ini cocok banget buat kalian ya Ini bukan promosi hp gimana-gimana ya Maksudnya pas pertimbangan gue awal beli tuh Gue emang dari dulu suka bikin video Cuma kalo menurut gue Untuk hp android di harga 2 jutaan juga Bisa dibilang Nggak sebagus iphone ini Jadi gue milih iphone ini Karena kalian tau sendiri lah Realitasnya ini Mulai dari upload IG Terus upload tiktok juga cakep banget Terus juga untuk youtube juga ini Bisa banget nih diandelin nih Karena yang gue bilang tadi Awal-awal semua video gue tuh Dishoot pake iphone 7 doang Jadi kalian kalo emang yang suka banget bikin video Gue saranin itu tuh Kalo yang punya budget 2 jutaan aja ya Ini cocok banget nih Cuma minusnya ya Minusnya cuma ini Alasan gue ganti juga Karena baterainya kecil nih Ini hp kecil Makanya baterainya juga kecil Terus juga Mungkin layarnya kecil ya Buat kalian mau main ML Atau main PUBG Ini kurang cocok nih Karena terlalu kecil Nah tadi udah kan nih Video-video ini dibuat pake Iphone 7 Nah terus juga kalian Kalo mau liat sinematik gue Di jaman dulu-dulu tuh Tahun lalu ya Tahun lalu gue rajin banget bikin sinematik Sering banget Sampai buka jasa sinematik juga Cuma sekarang udah gak bikin lagi Gue nih Ini nih Kalo kalian pengen liat nih Kalo kalian pengen liat Langsung liatnya nih Di matte garage Terus Sinematik nih Bentar eh Nah ini Ini semua nih Ngeshotnya nih Pake Iphone 7 doang Nah ini nih Ini jaman dulu Teman awal-awal Tiktok belum seramai sekarang Apa mungkin kalian juga pernah Lihat dulu itu videonya Masuk di Fyp Sampai soundnya juga Lemain rame tuh Gua sound gua Tapi sound dari Youtube ya Gue pake Terus banyak juga yang pake akhirnya Nih nih Banyak banget nih Nih gue Makanya gue mau tutorial Kayak sinematik-sinematik Simple kayak gini nih Nih Tuh asli Nih gue buka jasa sinematik dulu nih Gimana ya Tuh kayak gitu-gitulah Wah banyak banget tuh Makasih banget nih Yang dulu-dulu udah Pernah bikin sinematik sama gue Masih banyak lagi guys Nih kayak gini juga nih Nih liat tuh Sampe banyak banget nih Dulu gue rajin buat bikin sinematik tuh Mane Tuh pokoknya gitulah Kalian kalo mau kepoin Langsung liatnya di IG-nya ya Story-nya highlight Masih lengkap banget nih IG-nya tuh Nah udah tuh Setelah promosi Nih gak dibayar ya Promosiin HP ini Penang gak dibayar nih Yaudah gue mau lanjut ke tutorial sinematik Nih tutorial yang pertama Step 1 Jadi Ini Tutorial buat yang pake iPhone ya Karena gue biasa pake iPhone Jadi gue taunya dari iPhone nih Gini nih Jadi pertama kalian buka setting Terus ke kamera nih Kamera Nah kalo udah Ini kan Ada perekaman video ya Kalian ganti nih Dari 1080p pada 30fps Jadi 1080p pada 60fps Nah itu settingan yang biasa gue pake Buat sinematik Kenapa dari 30 diganti jadi 60fps Jadi supaya Di 60fps itu Kalo nanti speednya dikurangin Jadi gak patah-patah gitu Video ya Itu juga Nanti ya di bagian edit ya Speed Mengenai speed-speed itu Terus mungkin Ada yang nanya juga Kenapa gak 4K Karena menurut gue 4K malah Jadi kadang jadi patah-patah gitu loh Karena terlalu besar file-nya ya Terus juga AP Gue ngeliatnya sama-sama aja Dari 1080p sama 4K Jadi gue lebih milih 1080p 60fps Nah jadi gini ya 1080p 60fps Kita coba ke Kamera Nah kalian yang memakai iPhone Coba rasanya gini-gini 60fps itu jadi lebih halus banget ya Timbang 30fps Kalau di kamera Gak begitu keliatan sih Tapi kalau langsung tuh Keliatan banget Lebih patah-patah Keliatannya yang Yang 30fps Oh iya Sama kalau 60fps itu Dia Apa ya namanya Gue Emang gak ngerti-ngerti banget nih Apa namanya Dia nangkep cahayanya Tuh gak sebagus 30fps Jadi kalau kalian Udah malem Pake 60fps Itu jadi gelap banget Itu juga salah satu Kekurangan nih HP Ini HP emang kameranya Bisa banget diandelin Tapi kalau siang-siang Sore-sore Pagi siang-sore Kalau malem ini menurut gue Kurang Karena Dia Kalau malem terlalu gelap sih Gitu Maka itu alasan gue Upgrade lagi juga Karena gue butuh kamera Yang malem tuh yang lebih Terang lah Lebih caten gitu guys Nah jadi itu step pertama ya Settingan yang biasa gue pake Terus mungkin lanjut Ke aplikasi edit kali ya Nah jadi ini dia Aplikasi edit gue nih ya Nah ini nih VN Ini gue selalu Make ini ya Gue gak pernah Make aplikasi lain Kayak Capka Terus ada apa lagi ya Gue kurang tau juga sih Soalnya gue biasa Pake VN doang Itu doang Gue juga dari awal Tuh dari awal Nge Youtube Nge editnya cuma pake HP Pake VN doang guys Gitu Jadi gue Gak pake laptop Pernah pake laptop Cuma gak begitu Sering sih Karena di HP tuh Jauh lebih simple ya Kalo di laptop gue pake Premiere Pro Tapi kalo di HP Pake VN aja udah cukup guys Gue ini semua tuh Belajar sendiri ya Jadi jangan ada nanti Yang bilang kayak Wah lu sotoy lu bang Gini 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 Gue juga cuma belajar doang Kalo kalian punya Masukan lagi Boleh langsung di komen Kan belajar sama-sama ini Ini juga gue tuh Belajar tuh Otodidak Gue berotodidak ya Gue belajar dari channel ini nih Nah jadi ini dia nih Yang Menginspirasi Bisa bilang menginspirasi juga ya Karena channel ini Menurut gue Sinematiknya yang Simple Tapi cakep gitu guys Ini juga Gue udah subscriber lama nih Subscriber dari lama banget nih Makanya Kalo kalian novice juga Video gue banyak yang Back soundnya tuh Dari back sound-back sound Garasi drift Karena enak aja Back soundnya Terus juga kayak Cocok aja sih Sama konten otomotif Gitu guys Udah mungkin sekiannya Untuk malam mini ya Nih gue mau Langsung ya Pindah Lanjut kita guys Ke hari besok Besok gue Mau ngasih tau Gimana-gimana Cara angle-angle Ngeshootnya Apa Kalian gerak Badannya gimane Jadi intinya Itu aja ya Settingannya Di 1080p 60fps Terus juga Gue edit Semua apa-apa Youtube gue isinya Dari hp gue doang Gitu guys Semua dari Shootnya Dari editnya Juga dari hp gue doang Gitu guys Lanjutnya pokoknya Ke hari esok guys Oke jadi ini udah hari selanjutnya Dari kemarin malam nih Ini jadi udah Sore-sore nih Udah mau bikin tutorialnya Jadi objeknya udah ada disini nih Bisa dilihat nih ya Ini objek yang akan kita Bikin video Shoot ya Ini juga Kalau gue biasanya ya Kalau mau bikin sinematik itu Biasanya sore-sore Karena Sore-sore tuh Paling pas pencahayaannya Soalnya pencahayaan itu Lumayan ngarut juga kayak Kalian bikin siang-siang Sama sore Di cahaya yang pas tuh Beda Kalau Di tempat gue Biasa gue bikin Jam setengah lima Cuma Jam empatan Jam setengah lima Jam lima Segitu menurut gue Paling pas dah Nah tapi sekarang nih Masih jam tigaan Bisa dilihat nih ya Masih terang Cuma Rada Rada mendung Yaudah lah Daripada ntar sore keburu hujan Makanya Mau bikinnya langsung Tutorial sinematik guys Sinemato Videographer Grafik Yaudah lah Ini step pertama nih guys Oke jadi ini ya Ini step pertamanya nih Jadi gue bikin Video vertikal aja Karena kalian pasti Bikinnya buat TikTok kan Jarang yang Buat Youtube nih Oke Tapi ya Caranya kurang Lebih sama sih Cuma beda Antara portrait Sama landscape nih Jadi yang pertama nih ya Kalau kalian bikin Sinematik nih Nih Kalau gue sih Ini pertama cahaya Kita pasin dulu ya Terus usahain Pas gitu di tengah guys Jangan kayak begini Begini Apa begini nih Apa malah begini nih Jadi pas lo nih Angle nya juga Bisa dari atas gini Tapi kalau gue Lebih suka Kayak gini guys Pas gini terus Kita rekamnya guys Nah gitu guys Nah cara Geraknya juga ya Supaya stabil Jadi kalian nih Cara geraknya Supaya stabil Jangan kayak gini guys Jangan kayak gini nih Kalau gini kan keliatan banget ya Tangan yang gerak nih Nah tapi Kalian tuh Badan yang gerak guys Jadi kayak Buka Kaki selebar Bahu Kayak mau pacarnya gue nih Misalkan gini ya Yang gerak tuh badannya guys Kayak gini nih Nah itu tuh Pasti stabil banget ya Geraknya tuh kayak gimana ya Jangan kayak gini Tapi badan kalian tuh Terus juga Kalau gue biasanya Lebih suka Pergerakannya tuh Jangan Jangan kayak Ngelurus gitu guys Jangan kayak set gitu kan Tapi kayak Ngebentuk Apa ya Kayak Mengitari Mengitari objeknya Anjay Kayak gini nih Nih gue praktekin lagi ya Set Nah Nah Jadi kayak Set gitu guys Kurang lebih Begitu ya Tadi kan Udah ya Gitu lah guys Kurang lebih caranya dari Cara kalian ngepasin nih Di tengah nih ya Supaya pas gitu Terus juga Pergerakan kalian gitu kan Mengitari Terus juga Badan kalian tuh Yang gerak Badan guys Gitu guys Kurang lebih Oke Udah gitu ya guys Juga jangan lupa ya 60 fps Biar lebih smooth lagi tuh Terus Supaya video kalian tuh Kayak Ada variasinya Gue biasa tuh Ngambil kayak shoot Di gini nih guys Aduh gue kurang keliatan ya Terang ya Tapi kayak Kalian ngambilnya nih Kayak Seh Nih Misalnya gini ya Nah Kalian ngambil Ngambil objek-objek Kayak gini nih Kayak Pohon-pohon Apa-apa Sekitar kalian dah Seh Gitu guys Biasa gue pake Buat opening sih Terus juga Kalo udah Udah ngambil Objek-objek random gitu Objek-objek rahasia Kali ini gue mau Ngasih tau Apa sih ya Pergerakan gue Biasanya tuh Ngambil angle Di mana-mana aja nih Jadi kita Nih pertama ya guys Pertama Gue biasa di Tengah dulu gini nih Tengah gini ya Aduh Gue kurang keliatan sih nih Tapi gue gelap banget Nah Udah gini Apakah ini kayak Misalkan dari atas Gini ke bawah Sabi juga guys Terus Biasa gue ke Sini nih Nah Ini nih Pasin di tengah lagi ya guys Nah Gitu Terus juga Bisa disini nih Master rem kalian Terus Kalian kalo udah Ini nih Peleknya mau ya Fitmentnya nih Sabar-sabar Nah Gitu guys Jadi ngebuka gitu kan Ngelinker gitu guys Terus juga Misalkan dari Samping sini ya Ini kameramen Gak jauh banget nih Nah Gitu Terus juga Bisa ke shocknya Kayak gini nih Atau kayak Ke batoknya Yang penting Pas aja di tengah sih Guys Kalo menurut gue ya Jadi supaya enak Liat nih Kayak gini nih Nah ini kan pas nih Sesikat Adih Nah udah guys Jadi nih kita lanjut Dari hape nih Mohon maaf nih Ini hape gue Kepanasan nih Ini tutorial selanjutnya Nah ini kan pas nih Di tengah ya Kita coba nih Supaya lebih dramatis nih Kalo gue biasanya Kayak zoom dikit gitu guys Nih Misalkan kalian Gak zoom nih Kayak gini kan Nih Ini gak di zoom nih Tau dibandingin sama Kalian Eh Kalian zoom dikit Nah lebih dramatis guys Kayaknya lebih dramatis gitu ya Kurang lebih Oke jadi kurang lebih Tadi ya Cara-cara sinematiknya Mulai dari Pertama Kalian pasin dulu Objeknya ada di tengah Hape kalian Terus juga Cara geraknya Pake badan ya Terus Apalagi ya Terus geraknya juga Kayak Mengitari gitu guys Terus Objeknya ya Kurang lebih Apa ya Yang mau kalian highlight sih Kurang lebih Kayak misalkan Kayak Bagian lampu Bagian velg gitu Asal Pas di tengah ya Menurut gue udah cocok sih Terus juga Jangan terlalu tinggi gitu Dari kayak Rata gitu Sejajar gitu ya Sama objek itu Menurut gue lebih bagus Terus juga Jangan lupa Sematin kayak Objek-objek random Kayak misalkan Daun-daun Kayak apa Matahari Apa Ada apa gitu Di sekitar kalian Nah Objek temen-temen kalian juga Yang misalkan lagi duduk-duduk Apalagi ngobrol Kayak Itu bisa kalian Jadiin bahan sinematik ya Oh iya Jangan lupa juga Tadi ambilnya di 60 fps Jadi Nanti pas Pengeditannya Kita kurangin speednya Pokoknya nanti Gue jelasin Secara lengkap juga ya Ini gue bingung nih Sejauh ini kalian Ngerti apakah Gue gak pernah Ngajarin orang juga Sebelumnya soalnya Jadi ya kurang lebih Kayak begitu sih Semoga kalian ngerti juga Ntar Video Footage Footage yang tadi Bakal gue edit juga Nanti terus juga Bakal gue upload TikTok Jadi Nanti kalian bisa Lihat di TikTok ya Paling Apalagi ya Yaudah sih Itu doang Kalian Ya kalian pokoknya Supaya stabil Pakai badan Itu aja sih Apalagi ya Udah sih guys Yaudah lah Makasih Belum closing Belum closing ya Yaudah kalian pokoknya Abis ini Gue mau balik lagi Ke rumah Gue mau ngasih tau Tutorial ngeditnya Pakai HP aja Kita ngeditnya Pakai VN guys Oke Lanjut lagi ke Nanti Nanti malem guys Oke Siap Oke Jadi gue Ini Nyasar nih Gue tiba-tiba di Quadfish Ada motor Dari tengah Gue mau Cinematic dulu Ini pas kan Gue bilang Jam 5an Kita lihat Hasil Cinematic Simple Ala-ala Oke Jadi gue udah di rumah nih Gue mau ngasih tau dulu sebelumnya Gue biasa kalau mau ngedit Mau youtube Atau tiktok juga Sebenernya enak-enak sih lagunya Cuma Gue rada males nyarinya Kalau tiktok biasa Nih gue pake playlist Dari sini nih Tuh Nah tuh Dari soundtrack Garasi Drift nih Dari inilah Tiga ini nih Gue cari-cari Lagunya enak-enak Yaudah lah Mungkin langsung aja kali ya Kita Belajar cara ngeditnya nih Ayo guys Oke Jadi nih Anggep aja kalian udah Ekstrak videonya ya Nih gue udah masukin Videonya nih Nih Jadi gue pake soundtrack Dari Garasi Driftnya Supaya gak copyright nih Kita denger lo guys Nah yang gue bilang Yang gue bilang Cara supaya stabil tuh Kita bikin nih Kecepatan Speednya tuh Jadi setengah aja Untuk semua video Nah Nih kita liat dari sini kali ya Kita mulai Nah Dia lebih Lebih slow tuh Jadi lebih Lebih apa ya Lebih stabil Jadi nih Gitu guys Kurang lebih nih Kita liat dulu Play Yang gue bilang tadi Awalannya Dimulai dari kayak Langit Apa pohon Apa temen kalian Kan Jadi gini nih Nah itu tuh Jadi Untuk kalian Supaya Gue biasanya tuh Supaya enak Diliat tuh Kalian bikin Perpindahannya nih Transisinya Dari video Pertama ke video Kedua tuh Sesuai beat nih Jadi kalian bisa tandain ya Kalau di VN Enak kayak gini nih Nih Ini gue udah tandain ya Tadi kita denger nih Nah Pas kan Kayak Teg Gitu Nah gitu guys Jadi pas diliat juga Halus nih Kayaknya kurang pas sih Kita tandain lagi Nah kan ada Teg Nah itu kita tandain lagi Nah Ada pas kan Tadi kan udah ya Nih Kita liat nih guys Nah gitu Kalian variasiin juga Bisa kayak gitu Kalau kayak ada Teng Gitu Nah langsung masuk Motor kalian tuh Kalau udah sampe beatnya nih Ini kan kayak Kurang pas Kurang tengah nih Kalian tuh Jangan lupa juga nih Jangan lupa Kalian pasin juga nih Pake crop Nih Nah Ini Ini rada miring juga ya Kita pasin dulu guys Kira-kira kan udah pas Di tengah nih Nah Diliatnya jadi lebih enak juga nih Nah itu kan ada beat nih Kita ganti lagi guys Nah Sini ya Nah pas Langsungnya kita Ganti lagi guys Nah Cakep kan kalian nih Udah bisa keliatan nih Udah mulai enak nih Nah Tapi gini guys Permasalahannya nih ya Ini karena Speednya Gue kurang setengah Jadi kayak Lama banget kan Pergerakannya nih Kalian di VN Bisa kalian tambahin ini nih Nih bentar ya Kalian pencet Terus Keyframe Ini masukin di Paling depan Sama paling ujung Nah Terus misalkan Kalian pengen zoom out Kalian di bagian Yang depan itu Yang keyframe depan Di zoom aja layarnya Di zoom dikit Gini nih 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 Itu Jadi dia bisa Zoom in Zoom out gitu Kecepatannya juga Bergantung sama kalian ya Seberapa Zoom atau Out Ujung keyframe Yang kalian tandain nih Nih kayak gini Misalnya ya Nah Nah ini kita masukin juga ya Keyframe ya Nih keyframe Satu Di paling depan Sama paling ujung Kita masukin nih Terus kita zoom dikit aja nih Nih kita lihat dari awal guys Nah Kan lebih cakep tuh Kalau gitu tuh Nah terus Kalau udah Gitu ya Kita lihat lagi Sekali lagi ya Nah Cakep banget Terus Kalau udah gitu Kita cari klip-klip lagi guys Misalkan kayak Nah ini udah kita masukin clipnya nih Kita lihat Nah ini kan Rada lama nih Kita mulai dari sini Kita buang Terus Nah itu ada beatnya Pas kan tadi Kedengeran ya Nah langsungnya kita Kita crop lagi Kita potong lagi nih Tadi kan udah zoom in Kita sekarang Coba kita zoom out ya Nih kita masukin keyframe lagi Di ujung-ujungnya Kalau mau zoom out Berarti depannya yang di zoom dulu nih Jadi keyframe tuh kayak penanda gitu guys Nih kita lihat ya Nih ini kan tadi udah gue tandain nih Nah Videonya lama-lama Ke posisi akhir sini nih Gitu guys Nih tuh Dia tuh kelihatan kan dari zoom Karena yang ujungnya gue tandain pas Sebelum di zoom Jadi dia Mengecil gitu Nih Nah kan cakep banget guys Ini langsungnya kita tambah-tambahinnya Sesuai beat aja ya Nah oke nih lanjut nih ya Jadi nih gue lagi ngedit nih Ini video yang tadi kalian tonton Editnya di laptop nih Lagi di Adobe Premiere Pro Tapi kali ini gue mau nunjukin nih Hasil nih Ini udah gue edit kelar ya Nih kalian lihat dulu nih hasilnya nih Oke kita lihat Nah jadi itu singkat aja ya guys ya Kita lihat sekali lagi Dan nih Nah udah kan Jadi ini Inilah hasilnya guys Kalian kalau lihat tadi ya Stabil banget Ini juga nanti video gue upload di tiktok ya Nanti gue pake sound dari gue Bantar kalian kalau mau coba Boleh langsung ikut cobain pake sound ini ya Jadi ya begitu ya sih guys Paling kurang lebih Tips and trick buat ngeditnya ya Dari yang pertama ya Kalian Turunin dulu speednya Sampai setengah Terus udah turunin speednya setengah Kan jadi lebih lambat tuh Lebih slow Kalian mainin tuh pake keyframe Ditandain tuh Supaya Dia zoom in zoom out gitu guys Jadi ditandain per ujung-ujung videonya ya Paling gitu aja sih Kalo itu Terus juga kalo di video ini nih Tadi kan Sebentar ya Kayak gini nih Sebelumnya Keliatan gak ya Pokoknya gambarnya tuh Kayak terlalu kuning gitu Terlalu warm kan Terus akhirnya gue adjust-adjust sedikit nih Nah Jadi dia lebih Lebih dingin ya Lebih Lebih apa sih namanya Lebih biru Gitu guys tuh Ini kalo di VN Kalian main-mainin juga nih Ininya nih Kalian sesuaiin lah Saturasi Vibrance nya Terus Suhunya Sama shadow Highlight Gitu-gitu lah guys Kalian Coba di utak-atiknya Karena gue juga gak tau Settingan yang pas ya Kita asal coba aja Kita Belajar sama-sama ya Kalo ada yang punya tips and trick Boleh langsung Comment aja guys Jadi ya gitu aja sih Kurang lebih Ini juga Gue shoot Pake iPhone 7 ya Gue juga ngedit semua Pake iPhone 7 Jadi pure pake hp doang Untuk semua video tiktok gue guys Gitu guys Paling itu aja sih kan ya Speednya dikurangin Pakein keyframe Terus juga Diramein Pakein ini nih guys Nih Transisi-transisi Ini gue pake transisi Yang zoom out nih Nah Kan Cakepol Itu auto FVP Yaudah sih Paling itu aja lah ya Apalagi sih Cuma transisi doang Terus juga sama Warnanya ya Di adjust-adjust dikit Ya Begitu aja Kurang lebih lah guys ya Semoga kalian semua Paham Apa Atas apa yang udah gue ajarin Semuanya Tadi ya gue udah Ngomong capek-capek Ngang Semoga kalian paham Semoga ini Juga bermanfaat nih Tolong komen guys Kira-kira kalian kurang pahamnya Dimana Supaya Nanti bisa gue bantu jelasin Mungkin nih Lewat komen Karena kalo Kalian udah nonton Capek-capek Tapi gak ada hasilnya Malah tambah bingung gue Jadi gak enak Gini Yaudah guys Mungkin sekiannya Untuk video kali ini Kalo kalian punya saran Rekomendasi Video apa selanjutnya Apa kita project lagi ya Tapi project apa Gue udah Udah habis ide Gue udah terlalu Banyak yang Gue ubah-ubah Kan Gue takutnya motor gue Jadi terlalu keramean juga Maka kalian juga Bantu-bantu saran ya Buat video apa selanjutnya ya guys ya Yaudah guys Untuk video ini Sampai segini dulu aja ya Makasih yang udah nonton Sampai abis Jangan lupa like Comment Share Subscribe Follow IG TikTok Subscribe Youtube Apalagi ya Udah ya Bye guys Thank you guys Udah nonton Oke guys Bye guys Bye guys Bye guys